Dua hari menjelang lebaran, sejumlah ruas jalan di Jakarta nampak lengan. Warga Jakarta yang merayakan lebaran sudah mulai meninggalkan ibu kota menuju kampung halaman masing-masing. Dan berikut liputan rekan Pramadika Samudera dan Juru Kameran Abdullah Soyerudin. Dua hari menjelang lebaran, warga ibu kota Jakarta nampaknya sudah mulai memanfaatkan cuti bersama mereka untuk merayakan hari kemenangan Idul Fitri di kampung halaman masing-masing. Ini mengakibatkan sejumlah jalan protokol di Jakarta terlihat mulai lengang seperti tempat kami mengabarkan yaitu di Jalan Sudirman Tamrin di mana di sini jalanan terlihat sangat lengang para pengendara baik kendaraan roda dua maupun roda empat dapat melaju kecepatan mereka hingga 60-80 km per jam. Dan jika dibandingkan dengan hari normal, pada hari biasanya di hari Senin bekerja maka jalanan di sini terlihat sangat padat merayap dan bahkan kemacetan pun terlihat mulai dari Bundaran HI hingga sampai ke Sudirman FX. Dan ini juga akibat dari dibangunnya Simpang Susun Semanggi yang mengakibatkan satu ruas jalur cepat ditutup dan mengakibatkan kemacetan. Tidak hanya di jalur Sudirman Tamrin tapi juga di jalur Gatot Suburoto Cawang di mana jika hari pada normal biasanya Gatot Suburoto mengalami kemacetan bahkan dari arah Cawang hingga menuju ke Senayan. Namun jika dibandingkan dengan hari ini di mana para warga Jakarta sudah mulai mudik maka jalur Gatot Suburoto terlihat sangat lengang di mana tidak hanya di jalur lambat saja, di jalur tol pun sudah terlihat lengang dan kendaraan dapat melaju hingga 80-80 km dan juga 100 km per jam. Begitupun di jalur non-tol yang terlihat kosong jika dibandingkan dengan hari normal biasanya. Dari info yang kami dapatkan melalui NTMC Polda Metro ada penurunan cukup drastis hingga 75% dari kendaraan bermotor di mana jika pada biasanya sejumlah jalur protokol di Jakarta macet maka dua hari menjelang gebaran ini jalur protokol di Jakarta sangat lengang. Dan ini pun mengakibatkan sejumlah kendaraan melaju kecepatan dengan sangat cepat dan diharapkan juga maka polisi menghimbau agar supaya pengendara kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 dapat melaju kecepatan mereka di batas normal sehingga dapat menekan angka kecelakaan lalu lintas di Jakarta. Ramadika Samudera, Abdullah Kauirudin, Berita 1 Jakarta.